Pada momen HUD ke-23 otonom Tanjung Pinang, Sekretariat DPRD Tanjung Pinang meluncurkan fitur baru pada aplikasi Mitrawan DPRD Tanjung Pinang. Fitur dengan nama E-Piramida ini merupakan inovasi dalam meningkatkan pelayanan di Sekretariat DPRD Tanjung Pinang. Fitur E-Piramida dalam aplikasi Mitrawan DPRD Tanjung Pinang diluncurkan usai pelaksanaan rapat paripurna HUD ke-23 otonom Kota Tanjung Pinang. Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina bersama penjabat wali Kota Tanjung Pinang Andri Rizal serta pimpinan sementara dan Sekuan DPRD Tanjung Pinang. Peluncuran fitur elektronik pengelolaan barang milik daerah atau E-Piramida merupakan inovasi dan terobosan Sekretariat DPRD Tanjung Pinang dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan Sekuan Tanjung Pinang. Secara spesifik, fitur ini berfungsi untuk menginventarisir barang-barang milik daerah agar pencatatan administrasi aset milik daerah dapat dikelola dengan baik. Bagaimana kita buat nyaman angkota DAPI meneruan dalam pelayanan emikrasi dan tata pola kuangat. Maka untuk itu, maka setiap tahun kita akan mengeluarkan suatu buah inovasi terbaru sehingga mereka punya kenyaman-kenyaman dan bekerja. Pada saat ini, target ini adalah kita diperamidah elektronik pengelolaan barang daerah karena barang-barang ini harus kita identifikasi sehingga kita peminjaman sampai dengan kembalian lagi kita mencatat secara digital yang historinya bisa kita baca yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada. Setelah meluncurkan fitur e-Piramida, Sekretariat DPRD Tanjung Pinang tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengeluarkan terobosan baru guna semakin meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas pada lembaga tersebut.